Di dalam Gua Kuno yang terdapat di area sebuah hotel desa Pecatu Uluwatu ditutup oleh pihak Satpol PP. Restoran belum kantongi izin, sekaligus belum adanya kajian apakah Gua Kuno tersebut sebagai situs bersejarah atau bukan. Maksud hati ingin memberikan konsep unik pada sebuah restoran, tapi kemunculan kafe di dalam Gua Kuno yang ada di Uluwatu Kabupaten Badung ini justru menimbulkan kegaduhan. Kafe dibuat dengan menjaga keaslian gua, lengkap dengan stalaktitnya. Temuan gua pertama kali pada tahun 2014 saat proses pembangunan sebuah hotel kalah pondasi yang tiba-tiba ambruk. Untuk masuk ke dalamnya pengunjung harus melalui area privasi hotel karena termasuk bagian dari fasilitas yang disediakan. Namun belum ada izin dan pelaporan terkait keberadaan kafe tak biasa ini. Karena itu berada di dalam lingkungan diit, jadi kami beranggapan bahwa apapun yang ada di sana itu bisa digunakan. Karena di dalam izin juga pengajuan DDI UP, jadi DDI UP itu mencakup semua fasilitas tamu, baik itu kolam renang, restoran, dan sebagainya itu tidak masuk di dalam DDI UP. Karena itu Satpol PP mengambil tindakan tegas untuk menutup sementara operasional kafe. Yang pasti setelah kami pastikan di sini, kesimpulan pertama adalah untuk kegiatan ini dihentikan sementara. Kenapa kami ingin mendapatkan kajian dari instansi khususnya malai budaya, apakah ini kategori alam ataukah budaya. Jika hasil kajian membuktikan gua tersebut termasuk cagar budaya, maka akan dikelola oleh negara. Tapi jika bentukan alam, perlu ada kepastian hukum apakah publik bisa mengakses atau tidak karena lokasinya yang berada di dalam kawasan hotel. Putus Setiawan melaporkan dari Badung, Bali. Terima kasih telah menonton!